Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya masih di channel dayo ya Oke kali ini saya akan mencoba membuat topi panel 6 seperti ini ya nah tanpa gesper belakang nah tanpa gesper belakang ya wah ini ada benangnya Oke seperti ini nah seperti ini ya topinya bagaimana cara membuatnya kita akan simak sama-sama ya dan jangan lupa juga kalian subscribe like share dan komen di channel dayo ya oke yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sudah setia di channel dayo ini oke selamat menyaksikan ya Nah ini dia memang polanya seperti ini ya terlihat seperti sama padahal ini beda-beda ya dan lengkungannya pun berbeda ya sisi kiri dan sisi kiri dan kanannya itu berbeda ya dan ini ada tiga pola dan satu pola untuk satu topi itu dua lembar ya dan yang ini nomor satu untuk depannya yang ini nomor dua untuk kiri dan kanan Oke dan ini nomor tiga untuk belakangnya kali ini saya akan membuat topi tanpa gesper belakang ya kalau yang pakai gesper belakang ininya dipotong ini jadi saya eh langsung pakai kainnya aja ya dan ini sintonya ya dan stroknya saya menggunakan karet elastis karena tidak memakai gesper jadi harus pakai elastis karet elastis ya oke untuk polanya cara membuat polanya nanti saya akan membuat nya lagi ya karena kameranya tidak mendukung jadi saya mau membuat topinya dulu ya nanti saya akan membuat polanya kalau kalian meminta ya oke dan sekarang saya mau perkenalkan bahan untuk depannya ini untuk depannya saya sudah lapisin dengan kain keras untuk depannya harus dilapisin dengan kain keras ya kalau ada yang lebih keras ya lebih tegak kain kerasnya ini kebetulan saya tidak punya yang lebih tegak jadi saya menggunakan yang ada aja oke dan ini nomor dua sengaja saya bikin variasi biar kelihatan nanti ya dan ini untuk belakangnya dan ini untuk kain sintonya ya oke kita akan simak sama-sama cara membuatnya dan hasilnya seperti apa selamat menyaksikan ya Nah yang pertama saya mau menjahit untuk depannya dulu ya dan ini sudah saya kasih tanda ini untuk dijahit di bagian depannya hai 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 nah dan yang ini untuk belakang sama ya Nah untuk belakangnya sama juga ya di jahit dan sudah saya kasih tanda juga seperti ini dan ini dijahit ya nah sudah seperti ini lalu dipasang lajer dulu ya lajer lapisan untuk sambungan ini ya sebentar saya ambil dulu kalau punya kalau kalian punya untuk topi atau jalung buah kalian bisa pakai corong ya biasanya sih tapi pakai corong kalau untuk topik nah saya menggunakan kain seperti ini kalau bisa dilipat dulu ya dipilih dulu biar rapih nantinya ini hanya sebagai contoh saja jadi saya biar tidak terlalu lama ya Hai jadi saya enggak melipatnya kalau kalian mau bikin harus lebih rapi dari ini ya Nah seperti ini ya nah ini bagian depannya di sama dipilih dulu nah hasilnya seperti ini ya nah kelihatannya nah ini ya oke nah ini ke dalamnya lalu setelah ini di kiri-kanannya ditempel ya ini udah ada tandanya yang ini yang sebelah sini yang ada tandanya nempel ke bagian depan nah seperti ini oke nah yang satunya lagi kalau yang satunya yang tidak ada tandanya ya yang nempel ke bagian belakang nah setelah ini lalu disatukan nah benting dulu ininya ya nah benting dulu sambungan yang ininya harus ketemu sama yang bawah ini ya biar terlihat bagus nantinya atau terlihat tengah-tengah nantinya ya nah seperti ini lalu dibalik nah setelah ini lalu dipasang larger lagi ya nah ini tengah-tengahnya kan wah belur 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 nah tengah-tengah kan nanti dipasang larger lagi seperti ini ya nah seperti ini dipasang ini lagi seperti yang tadi ya oke saya percepat aja nah seperti ini ya jadinya dan ini untuk keluarnya wah belur belur bang aduh lalu saya akan bikin sintongnya oke tetap saksikan ya saya mau bikin sintongnya dulu kalau bikin sintongnya kalian sudah pada tahu ya nah sintongnya kalian bisa beli atau bikin dari plastik atau fiber ya atau dari busa sepon yang seperti tikar lantai itu ya yang ada karakter-karakternya nah seperti itu bisa bikin dari busa sepon seperti itu ya nah ini cara menjahinya ini saya sengaja untuk bawahnya itu kecil ya dan untuk atasnya lebar jadi biar ngepress jadinya nantinya ya di sintongnya nah cara menjahinya seperti ini ya lalu dimasukin seperti ini nah kainnya dari kain apa aja bahwa bisa ya yang penting jangan kain yang terlalu lemak kalau terlalu lemak terlalu lemak harus di kasih lapisan lagi ya biar agak tegak nah seperti ini nah ini kan biar seperti ini tadi saya ininya bawahnya kecil itu jadi biar ketarik ke sini ya nah lalu dijahit lagi ya dibentuk jahitannya seperti langkungan ini ya seperti langkungan sintongnya nah digentuk seperti ini oke hati-hati ya jarumnya harus yang besar kalau untuk menjahit sintongnya biar tidak gampang goyang ya untuk jahitan ini sesuai selera ya saya mau bikin satu aja karena takut patah jarumnya lalu diguntik seperti ini nah ini saya sengaja sisain untuk jahitan nah ini untuk jahitan ya nah seperti ini ini kan ada tengah-tengahnya nih kasih tanda ya nah ini tengah-tengahnya nah disini tengah-tengahnya lalu dipasang kalau misalnya kalau misalnya mau cepat harus pakai colong ya karena colongnya saya nggak punya sebenarnya bisa bikin sih tapi saya males bikinnya jadi harus saya bikin nempelnya manual aja ya ah ribet amat nih ngomongnya seperti ini ya seperti biasa cara nempelnya ya nempelin dulu nah tengah-tengah yang ini harus ketemu sama tengah-tengah sintong ya nah ukurnya seperti ini nah seperti ini oh iya saya lupa harusnya pasang pasang stroknya dulu ya harusnya pasang strok dulu lalu dipasang ke badannya ya nah ini untuk apa namanya stroknya nah untuk stroknya dipasangnya ini tengah-tengahnya ya nah bikin tengah-tengahnya dulu kasih tanda tengah-tengahnya nah secara pasangnya seperti ini jadi disini ya oh udah disini bener nah seperti ini lalu dipasang kalau pakai corong sekaligus ya sama badannya kalau pakai corong itu ini manual saya pasang manual nah seperti ini lalu dipasang sintongnya ya nah seperti tadi ya nah ininya harus kejahit dan sambungan depan harus ketemu sama sambungan sintong oke nah seperti ini nah ini sekarang jauh nah tadi agak lama ya untuk supaya hasilnya baik selamat menikmati 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 selamat menikmati